Apar memiliki beberapa bagian. Label informasi mengenai rating apar, petunjuk penggunaan, klasifikasi, dan tipe. Label informasi menunjukkan bahwa apar memiliki tipe yang berbeda-beda, yakni water, foam, dry chemicals, carbon dioxide, dan clean agent. Tipe-tipe apar tersebut harap digunakan untuk memadamkan jenis kebakaran sesuai dengan klasifikasinya. Saat terjadi kebakaran, pastikan klasifikasi sumber api. Kemudian, segeralah menuju lokasi penyimpanan apar yang sesuai. Sebelum digunakan, cek isi tabung pada pengukur tekanan. Pastikan jarum petunjuk ada pada posisi hijau. Catatan penting bagi para penanggung jawab apar, untuk selalu merawat dan mengisi ulang sehingga siap digunakan setiap saat. Letakkan apar sejajar dengan tubuh. Hindari posisi kepala di atasnya. Tahan apar sambil melepas pin pengamannya. Periksa tekanan apar dengan cara mengarahkan corong ke atas, lalu tekan tuas beberapa kali. Setelah memastikan semua berfungsi dengan baik, angkat tabung apar dengan menggenggam pegangannya. Untuk menghindari isi tabung keluar dengan tidak sengaja, jangan membawa apar dengan posisi tangan menggenggam tuasnya. Sampai di lokasi kebakaran, ambillah jarak dari sumber api kurang lebih 2 sampai 3 meter. Apabila terjadi di luar ruangan, pastikan posisi kita tidak berlawanan dengan arah angin. Angkat tabung apar dan arahkan corong ke sumber api. Lepaskan isi tabung dengan menekan tuasnya. Kemudian, kibaskan corong untuk mengatur arah semburannya hingga merata. Setelah api berhasil dipadamkan, masukkan kembali pin pengaman tuas. Lalu, simpan apar pada tempatnya. Secara singkat, penggunaan apar dikenal dengan istilah PASS, yaitu PULL Tarik pin pengaman tuas AIM Arahkan corong ke sumber api Squeeze Tekan tuas untuk mengeluarkan isi tabung Sweep Sapukan secara merata hingga api padang.